Jadi sekarang sedang KKN-nya di Bandung, Pak. Jadi untuk tahun ini memang KKN-nya di domisi mahasiswa masing-masing. Jadi nanti akan disebutkan oleh Biyunika di persebaran kota dan provinsinya. Selamat datang, Pak Hairil. Yang dari Bandung siapa, Bu Buci? Pak Hairil, Pak. Tadi yang namanya Karyl. Selamat pagi juga, Bapak. Dari SMK Asalamiah. Dari kota mana, Pak? Bunggu menyata. Terima kasih, Bu. Kami dari Kejamatan Umbun, Kabupaten Sampang, Madura. Tentunya di SMK Asalamiah. Iya, dari Madura. Terima kasih keadaannya, Bapak. Bu Yunita, Mbak Febis sudah bergabung. Bu Odik, Bu. Oke. Satu menit lagi ya. Sepertinya Pak Kemerintah sudah siap. selamat menikmati 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 perkuliahannya. Adapun pada luaran ini Bapak Ibu mungkin sebagai bagian dari KKN, Bapak Ibu di desa, Bapak Ibu di bagian sekolah, nantinya mahasiswa tidak hanya sekedar membuat laporan atau proposal, kami juga ingin menyebarkan semangat dan inovasinya ini melalui mereka juga banyak akan memposti hal-hal positif terkait program KKN mereka melalui media sosial, kemudian juga nanti mereka akan membuat video nanti akan kami uploadkan di Youtube juga biar menjadi kenang-kenangan bersama sekaligus membagikan pesan-pesannya walaupun videonya ini macam-macam nanti sekreatif mungkin mahasiswa, serta pasti kami akan dengan adanya kondisi pengetahuan kondisi di lapangan dan selama 30 hari observasi dan juga mahasiswa melakukan pendimbingan, output lainnya adalah kami akan membuat SI terkait solusi permasalahan masyarakat nantinya akan dipukulkan, semoga pandemi Covid ini segera hilang dari bumi Indonesia ini akhirul kalam, wabilahi taufiq walidayah, mohon maaf atas kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Jinita atas pengaparan yang lengkap sekali ya teman-teman ya jadi KKN di tahun ini tuh persebarannya jauh lebih besar karena sudah mencapai di 6 provinsi dan juga di 21 tahun yang begitu dan tema yang diangkat di KKN tahun ini cukup menarik ya sangat menarik menurut saya yaitu wisi berinovasi mahasiswa mengabdi untuk mewujudkan merdeka belajar di masa pandemi wajah, keren banget nih tema yang diangkat di tahun ini baik, selanjutnya yaitu pengarahan dan peresmian KKN Tematik Gering Wisi 2020 yang akan disunturkan oleh Bapak Rektor Wisi selamat pagi, ada Bapak Profesor Doktor Tunggung ya, Herman Kasongko selamat pagi Pak Herman selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat ya Pak ya, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak, saya persilakan Bapak Herman untuk memberikan peresmian KKN Tematik Gering 2020 baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kita panjatkan wujud syukur ke judul Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita tiada henti atas mu'kiri hidupannya untuk ikut memberikan semangat kepada kita di dalam memajukan wisi yang insya Allah selalu dalam judul Allah SWT yang saya hormati pada pagi bersama kita Kepala Bapak Bedah Kepala Bapak Bedah Lamongan dan Staf Kepala Bapak Bedah Gersik bersama Staf Kepala Sekolah SMK Asalamia betul ya yang menyebutnya ya baik bapak-bapak wakil rektor 2, 1 dan 2 serta semua dosen pemimpin lapangan dan tentu tidak lupa tim kemahasiswaan yang dipimpin bukuji Assalamualaikum kembali warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum saya ingin pertama menyampaikan mohon maaf, saya tadi pakai kaos karena niatnya itu pakai kaos KKN Uisi gitu tapi karena tahun ini tidak ada kaosnya, ya setidaknya pakai teaser yang ada hubungannya dengan semen Indonesia kata istri saya itu loh api istri kaya baju perseminian saat kita melengkapi mural di semen gresik saat itu jadi yang saya pakai itu bukan tidak ada hubungannya dengan pengabdian mahasiswa Uisi yang selalu ingin selalu di berbagi lini ingin ikut membangun dan berkontribusi dalam kebaikan izinkan saya dalam konteks ini menyitir satu kalimat penting pasti bapak dan ibu sekalian saudara-saudara mahasiswa juga tidak mengira bahwa ini keluar dari seorang saintis yang luar biasa yang kita kira dia tidak punya kehirauan sosial tetapi betul-betul beliau adalah berada pada puncak kesaintifikan yang kita tidak mengira yang menyampaikan dunia ini akan menjadi sangat berbahaya bukan karena kejahatan tetapi lebih karena tiap pedulian Albert Einstein bapak guru muridnya Herman Minkowski yang ada di sekolah tinggi teknik saat itu di Austria jelas pesannya oleh karena itu pada beberapa bulan yang lalu tak kalah wakub siapa namanya Emil Darda menelpon saya saya hampir tidak percaya bahwa wakil gubernur telpon dengan nomor pribadi biasanya umpannya ke staffnya staffnya mewakilkan ke wakil staffnya gitu ya sehingga sulit dilacak tapi sehingga saya tidak begitu percaya saya kira dia juga termasuk yang suka memalsu-malsu kewenangan itu saya baru percaya bahwa Pak Emil Darda itu gubernur setelah kita bertukar kata gitu nah beliau minta kontribusi mahasiswa di Jawa di umur untuk mengatasi utamanya memberikan kesadaran atas sebuah hal yang paling berpengaruh terhadap penyebaran COVID yang tidak ketidak peduli beliau menyarankan kita bergabung untuk sebuah kaki yang bertema penanggulangan baik secara kesehatan atau medikal maupun secara perekonomian dampak negatif dari pandemi coronavirus dan jadilah AKN ini bisa direncanakan tidak lebih dari suatu satu setengah ini tidak lepas dari pendahulunya saya lihat di layar langsung saya Dabu Kuntung Oirok Umar dulu beliau ketua mahasiswa soalnya mahasiswa ini lebih baik dipegang ibu-ibu yang melindungi anak-anak dengan kasih sayang ibu yang akan memberi ketentraman bagi mereka untuk bisa berkembang di dalam sebuah ketenangan kejiwaan yang diberikan seorang ibu bukan berarti tidak Bapak-Bapak Pak Gabriel juga bisa jadi DPL yang sangat potensial itulah saya ingin mengabarkan sedikit kabar gembira bahwa pada tahun ini perguruan tinggi yang baru BTS terutama itu menduduki peringkat 100 atau dalam 100 besar kemahasiswaan nasional dari berapa dari 2200 total tapi wih sih ini kok yang masih gantung di 101 Alhamdulillah ya masih mungkin gini ya 5 tahun kok ngaruk 100 100 keisi cita berusaha tahun depan lagi Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah S.W.T. atas sebuah atas sebuah percayaan publik yang diberikan kepada kita secara keseluruhan wisi di tahun ini kali tahun ini menduduki peringkat universitas ke-169 meningkat 100 lebih dari tahun lalu yang di atas peringkat 250 kalau di Jawa Timur mendapatkan kepercayaan yang dianggap lebih baik dibanding tahun sebelumnya saudara-saudara sekalian saudara-saudara lihat sendiri ini teori saya sendiri lihatlah rumpun-rumpun suku dan demografi serta geografi dari berbagai macam ragam yang ada di Indonesia kalau saya perhatikan yang di zaman penjajahan sangat potensial bersifat non-kooperatif menolak kerjasama ya antara lain apa grup suku saya Madura dan rumpunnya ya lalu Sroboyo dan sekitarnya Makassar semuanya yang bersifat seperti itu justru sekarang ini menjadi kelas terribang potensial yang menyuburkan penyebaran COVID-19 karena sifatnya yang non-kooperatif bahasa Jawanya Waton Suloyo pokoknya tidak peduli gitu sifatnya orang-orang Surabaya nah sifat tidak peduli semacam itu menjadi tanda utamanya untuk memberikan kebetulan melalui pendidikan dan peniaran sebuah yang sangat persuasif bagi saudara-saudara serta KKN di tempat masing-masing dan tidak bisa dipungkiri dampak perekonomian yang ditimbulkan akibat ujian Allah SWT dalam hal kesehatan ini tentu lebih perah dan akan lebih lama dibandingkan dampak kesehatannya sendiri untuk itulah saudara sekalian tuangkanlah kontribusi pemikiran di dalam mengembangkan UMKM di berdesak semua negara tumbang semua negara-negara dan bangsa yang sudah meninggalkan bisnis UMKM semacam itu retail sudah tidak maju sekarang kita industri besar kasih ujian ini tumbang semua karena kekuatan ekonomi penyanggahnya yang kecil-kecil tidak berdaya sudah tidak lagi mereka anu itu adalah sokoguru penunjang yang kuat di Indonesia benar-benar sekalian ikutlah memberikan sumbangan pemikiran bagi warga-warga yang ingin mengembangkan perekonomiannya dengan cara bisnis-bisnis online terutama dalam mengenangkut bisnis kulinnya sekarang berkembang sangat besar sedara buat mereka terutama yang dari jurusan-jurusan tertentu manajemennya pengolahannya dengan penyiarannya di dalam komunikasi visual yang menarik dan tidak lepas tentang masalah pendidikan yang diakibatkan oleh kuliah dari saat ini pendidikan dari bersekolah dari kita kadang-kadang menganggap bahwa satu laptop satu HP di sebuah keluarga cukup untuk mengikuti kuliah dan belajar semacamnya jangan lupa bagi keluarga yang tidak mampu menyediakan tiga HP itu untuk masing-masing anaknya bersekolah pada jam-jam yang berdekatan sangat sulit bagaimana caranya sampaikan kepada Pak Lurah di tempat anda sekalian masing-masing untuk melaksanakan KKI dan tuliskan gagasan saudara ini disimpan sebagai inventarisin kontribusi pemikiran mahasiswa WC yang telah akan bisa dibuka kembali dan kalah dibutuhkan hal yang terlemah yang menurut Profesor Cipto Sawarhati Yuduono perlu kita menai adalah pendokumentasian seperti itu yang saya akan selalu ingat baik-baik dokumentasikan yang baik dalam suatu tulisan dan kita simpan untuk dilanjutkan sebagai program program pengabdian pada masyarakat kedepannya terima kasih nyalakan semua microphone saudara sekarang nyalakan mic-nya sonor semuanya dengan anda dengan anda anda dengan anda dengan anda 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Rektor kita yang tercinta dari Bapak Herman. Terima kasih Pak sudah memberikan rambutan sekaligus merismikan ya KKN Uisi Daring ini. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya disini di haduran ya tamu yang sangat luar biasa dari Bapak Pedagresik dan juga Bapak Pedagresik. Di sini di Bapak Pedagresik ada Bapak Kema Saiful Rizal. Apakah sudah hadir Bapak Kema Saiful Rizal? Selamat pagi. Terima kasih. 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 Terima kasih sudah hadir di udara ini Serta kepada semua pihak yang sudah hadir Entah itu dari kepala desa, dari guru, kepala sekolah, dan lain-lain Serta saya belum bisa menyapa satu-satu Di sini sudah kehadiran beberapa dosen kursi Terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir di webinar kali ini Dan selanjutnya yaitu Sambutan yang akan diberikan oleh Perwakilan Mbak Pedia Kabupaten Gresik Apakah sudah hadir di sini? Dari Mbak Pedia Kabupaten Gresik Bisa menyalakan mic terlebih dahulu Oke, sepertinya belum hadir ya Apakah dari Mbak Pedia Kabupaten Gresik sudah hadir? Mbak Pedia Gresik sudah ada Mbak Febi Sudah hadir di Gresik Sudah hadir, baik Ya, jadi Mbak Pedia Gresik di sini akan diwakilkan oleh Bapak Mas Saiful Rizal ya Selaku kepala sub-bidang penelitian utama Mbak Pedia Alhamdulillah, saya akan diwakilkan oleh Bapak Pedia Kabupaten Gresik Mohon maaf, saya akan diwakilkan oleh Bapak Pedia Kabupaten Gresik Keluarin lagi ya Pake apa? Pake ini sih Karena atas karunianya kita dapat menghadiri pembukaan KKN Daring Tematik Puisi Tahun 2020 Yang bertemakan puisi berinovasi mahasiswa itu mewujudkan mereka belajar se-pandemi dalam keadaan di Hapak Kuala Fiat Sebelumnya Kepala Beda dan juga Kepala Tidang Penelitian dan Pengembangan Karena pagi ini beliau berdua ada rapat dengan BPRD Kopitik Pembahan Finalisasi Pembahan ABBD Tahun 2020 Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Dan para saya yang berharga Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan UBIC Kondisi yang telah komunikasi dengan Bapak Pedia Kabupaten Gresik Terkait pelaksanaan KKN walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 Kondisi pandemi COVID-19 yang kita hadapi sejak bulan Maret tahun 2020 Begitu banyak dampak yang ditimbulkan hampir dalam semua aspek kehidupan Aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial, budaya, keagama Dan banyak aspek lainnya Menghadapi kondisi ini pemerintah daerah atas arahan pemerintah pusat Telah melakukan relokasi atau refocusing anggaran Guna mengatasi dampak dari pandemi ini Anggaran belanja pada APBD Kabupaten Gresik tahun 2020 Yaitu sebesar 3,568 triliun Mengalami penurunan sebesar 8,24 persen menjadi 3,274 triliun rupiah Selain itu ada relokasi anggaran Yang digunakan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 Yaitu sebesar 386,9 miliar Antara lain anggaran untuk kesehatan sebesar 99,4 miliar Anggaran jaring pengaman sosial atau JPS Sebesar 208,8 miliar Untuk 116 ribu keluarga Menerima manfaat selama 3 kali pembayaran Dan penanganan dampak ekonomi sebesar 78,7 miliar rupiah Bapak Rektor, Bapak Fakir Rektor, Bapak Ibu dosen Dan adik-adik mahasiswa KKN UISI yang berbahagia Rencana pembangunan jangka menengah daerah Atau RPGND Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 Mengusung visi terwujudnya Gresik yang agamis Adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas Membutuhkan dukungan banyak pihak unang Tidak terkecuali dari kalangan kampus Atau perguruan tinggi Beberapa program KKN yang selama ini Bersinergi dengan program Organisasi perangkat daerah Kabupaten Gresik Antara lain, satu Verifikasi dan validasi Basis data terpadu Atau BDD terkait data kemiskinan Di Kabupaten Gresik Yang kedua, pembentukan bank sampah Di masing-masing desa Yang diawali melalui peraturan kepala desa Yang ketiga adalah Membangun website desa dalam karbun Gresik Smart City Dan lain-lain Kami menyambut baik KKN Daring Tematik Puisi Periode September 2020 ini Dengan peserta Sebanyak 207 mahasiswa Di 14 kecamatan Di 50 masyarakat Di era COVID-19 ini Khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan Kami menyadari bahwa KKN UISI periode ini Tidak akan mungkin sama dengan Periode KKN UISI sebelumnya Akibat dampak dari pandemi ini Jika pada KKN UISI tahun Awal tahun 2020 Yang dilaksanakan Di 4 kecamatan Di wilayah Gresik Utara Yaitu Bunga Dukun, Sidayu, Terjung Pangkah Itu bisa dilakukan secara Terjun langsung Maka Periode KKN kali ini Dilaksanakan secara daring Atau online Pandemikian ini Sejalan dengan peraturan Bupati Gresik Nomor 22 tahun 2020 Tentang pedoman masa transisi Menuju tatanan normal baru Pada kondisi Coronavirus disease 2019 Atau COVID-19 Di Kabupaten Gresik Khususnya bab 5 pasal 11 Ayat 2 Yang menyatakan Diutamakan Melalui pembelajaran di rumah Atau tempat tinggal masing-masing Dengan metode pembelajaran Jangan jauh atau daring Maka dalam pada itu Bapeda Kabupaten Gresik Juga menindaklanjuti Perbuk tersebut Dengan surat edaran Tanggal 7 Juli 2020 Tentang Rekomendasi Izin penelitian Survei riset KKN TKL Pada kondisi Pandemi COVID-19 Yang harus diperhatikan Dan dipenungi oleh Perguruan tinggi Pada intinya Pada intinya Dalam surat edaran itu Diatur ketentuan Bahwa izin penelitian Survei riset KKN Atau PKN Disyaratkan Persetujuan tertulis Mulai dari bawah Khususnya KKN Harus mendapat Persetujuan Terlebih dahulu Dari kepala desa Atau lurah Dan diketahui oleh Kamat setempat Baru kemudian Izin dari babedah Kabupaten fisik Dapat dikeluarkan Terakhir Kami Sampaikan terima kasih Sekali lagi Kepada pimpinan Puisi Sejauh ini Program KKN Yang telah Dijalankan Cukup banyak Membantu Pemerintah desa Maupun Masyarakat desa Khususnya Dalam Menggali potensi Desa Membuat profil desa Memperkenalkan Wisata desa Hingga Menampilai UMKM Menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Akhirnya Atas nama Kepala babedah Kabupaten fisik Kami menyampaikan Selamat ber KKN Kepada adik-adik Mahasiswa Semoga lancar Dan sukses Melaksanakan Program KKN Yang telah Direncanakan Tetap jaga Kesehatan Dan keselamatan Bersama Tetap pakai Masker Jaga jarak Sering cuci tangan Dan perilaku Hidup bersih Dan sehat Demikian Sambutan Dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Saya sampaikan kepada Bapak Kemas Saiful Rizal Atas sambutan Dan juga pesan Tadi yang sudah diberikan Kepada adik-adik KKN Mahasiswa Wisi Dan kita Bergeser Ke Bapak Da Langungan Karena disini Ada yang berhalangan Bapak Kepala Bapak Da Kabupaten Langungan Berhalangan Bapak Bapak Jali Liniar Medi S E Apapun Bapak Jali sudah hadir Di sini Siap Sudah hadir ya Pak Waduh Ambilannya Sangat menarik Pak Terima kasih Pak sudah hadir Di sini Dan saya Berikan Waktunya Kepada Bapak Jali Liniar Medi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terumat Bapak Rektor Pak Irman Yang terumat Bapak Wakil Rektor Satu Pak Jep Ladi Bapak Wakil Rektor Dua Pak Tafif Kuda Para Dosen Dan juga Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Pembang Gersik UISI Gersik Yang terumat Ketua Lembaga Pengembian Pendidikan Pelatihan Pengembangan Masyarakat UISI Gersik Dan juga Adik-adik Mahasiswa Dan juga Mahasisri UISI Gersik Yang akan Melakukan Berbagian Yang terumat Juga Bapak-bapak Hadirin Bagi Ibu Darwi Kepala Sekolah Atau Pemakilan Yang hadir Pada Kejara Pagi Hari Ini Yang Pertama-tama Marilah Kita Banyaknya Mesti Syukur Kepada Tau Sebuah Nautala Kemana Kita Pada Pemik Kita Sejadwal Tidak Dalam Rangka Melakukan Bebas Kejadian Padahal Kita Saat Ini Sudah Ada Pandemi COVID Tapi Kita Optimal Untuk Melakukan Kediatan Kediatan Sehingga Kita Bisa Sangat Ini Tentun Jadi Lagi Ada Acara Menang Bepati Juga Sama Pak Sekarang Adalah Jangan Juga Tadi Ada Acara Di Komen Senter Yang Diadakan Oleh Dari Kepala Kena Sebut Kemudian Beliau Memudah Untuk Melakukan Zoom Dengan Bapak-bapak Dari WC Dan Juga Dari Masih Masih WC Gede Yang Saya Menjadi Yang Dibatang Selenggalkan Bahasanya WC Gede Ini Sudah Bukan KKN Yang Yang Mana Kekut Di Ikuti Kurang B 45 Masih Dan Pada Saat Ini WC Gede Juga Akan Melakukan KKN Yang Mana KKN Itu Dilakukan Di 9 Kecamatan 17 Ketan Sebanyak 42 Mahasiswa Dan Juga Mahasiswi Kami Dari Pemerintah Kabupaten Namongan Sangat Berima kasih Sekali Dengan Pelaksanaan Yang Sudah Dilaku KKN Kemarin Di Di Awal Tahun Yang Mana KKN Tersebut Sudah Bisa Meningkatkan Perikulum Di Kabupaten Namongan Kemudian Dalam Rangka KKN Yang Satu Ini Ini Juga Kami Berpesan Kepada Dosen Dosen Pemimpin Dan Juga Mas Mas Sisi Yang KKN Jadi Baik Karena Di Kabupaten Namongan Sudah Ada Beberapa Daerah Yang Mana Itu Sudah Sudah Adanya COVID-19 Sehingga Kami Sangat Berbuka Adanya Kehati-hatian Sehingga Nanti Semuanya Bisa Melakukan Sehingga Nanti Bisa Optimal Dalam KKN Tadi Juga Sempat Disinggung Oleh Dari Ibu Tadi Yang Dari Uisi Bahasanya Memang Ada Topik KKN Ada Tiga Jadi Baik Itu Pendidikan Kemudian Ekonomi Dan Juga Kesehatan Nah Ini Pendidikan Kami Sangat Berapa Sekali Adanya Pemahaman Kepada Masyarakat Pendampingan Sehingga Masyarakat Juga Bisa Melakukan Untuk Zoom Atau Aplikasi Dari Yang Dibukan Pemerintah Pusat Yang Saat Ini Baik Itu Pembelajaran Secara Online Kemudian Terkait Dengan Hal Yang Subhani Adalah Online Itu Sudah Diaplikasikan Dibantu Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Langlongan Terutama Di Kecamatan Di Kecamatan Selama KKN Ini Sehingga Nanti Besar Harapan Kami Mungkin Yang Semula Saat Ini Masyarakat Belum Menentang Hal Tersebut Pembelajaran Daring Online Online Itu Bisa Optimal Terkait Tersebut Terus Kemudian Nanti Juga Disampaikan Terkait Dengan Kesehatan Ini Sangat Berharap Sekali Adanya Pendampingan Dari KKN Kuisi Ini Tepat Masyarakat Bisa Lebih Paham Bisa Lebih Paham Bisa Lebih Mengerti Apa Penting Terus Yang Ketiga Terkait Dengan Ekonomi Nah Tadi Juga Disungguh Terkait Kami Sangat Berharap Ketika Pandemi COVID-19 Masih Ada Dan Kita Berharap Bersama-sama Berdoa Untuk Segera Selesai Sehingga Kita Bisa Fokus Untuk Kemulian Ekonomi Nah Ini Kami Juga Sangat Berharap Hubungan Dari Mahasiswa Masih UECD Untuk Dilakukan Apa Istilah Itu Dilakukan Untuk Penguhajaran Atau Tadi Yang Sampai Dalam Pendampingan Kepada UMKM Dan Untuk Ibu-Ibu Yang Berproduksi Ketil Di Desa Pembelajaran Pembelajaran Secara Online Penjualan Secara Online Nah Itu Juga Kami Sangat Berharap Sekali Karena Tidak Hanya Kita Fokus Pada Terkait Dengan COVID-nya Tetapi Kita Juga Harus Optimis Terkait Dengan Peningkatan Kerekomunian Kedepannya Semuanya Juga Sama Sama Tahu Bahwasanya Yang Paling Utama Itu Kita Sudah Nanti Kedepannya Seperti Apa Kedepannya Yang Ada Di Kabupaten Lamongan Perlu Kami Sampaikan Juga Mungkin Ada Mahasiswa Mahasiswi Yang Bapak Ibu Dosen Bahasanya Kabupaten Lamongan Itu Memiliki Luas Kurang Lebih 1812 8 Kilometer Persegi Jadi Terdiri Dari 27 Kecamatan 27 Kecamatan 462 Desa 12 Kelurahan Yang Mana Jumlah Pendulian Juga Sangat Banyak Kurang Sekitar 1 373 Ribu Sekian Pendulian Dan Dalam Rangka Posisinya Saat Ini Bahasanya Kabupaten Lamongan Yang Mana Tadi Sudah Sama Disinggung Kami Juga Melakukan Sosialisasi Segala Situ Sudah Kemudian Dalam Rangka Pembangunan Yang Ada Di Kabupaten Lamongan Lopa Kami Berkembangan Pada RPJD Tahun 2016 2021 Dengan Bisi Terujurnya Masyarakat Lamongan Lebih Sistrat Dan Berdaya Sair Dalam Rangka Tersebut Kami Berharap Dengan Adanya KKN Dari Hal Tadi Yang Menjadi Poin Utama Dari Wisi Baik Itu Pendidikan Baik Itu Kesehatan Dan Juga Ekonomi Itu Bisa Dioptimalkan Di Dalam Masa-masa Pandemi Seperti Terutama Nanti Pas Pandemi Basanya Ekonomi Ini Kami 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 Banyak Dari Masih Masih Wisi Ini Bisa Meningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Terutama Di Sembilan Desa Di Sembilan Kecamatan 17 Desa Yang Didampingi Kurang Lebih Sekitar Kalau Menurut Data Masuk Adalah 42 Mahasiswa Dan Juga Mahasiswi Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Besar Harapan Kami Untuk Kaken Wisi Ini Tetap Menyajar SOP Terhadap Cuci Tangan Masker Dan Juga Berlaku Hidup Sedia Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Masih Asiri Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Saya ucapkan ke Penghubung Bapak Jalihuniar Medi Selaku Sekretaris Bapak Keubatung Lamongan Sudah memaparkan Laporannya Dan Menantar Saya Dulu Tempat Menyapa Ada Bapak Rangga Agung Dari Kansor Kelurahan Soekorame Terima kasih Sudah hadir Di sini Dan Buat teman-teman Terima kasih Ini untuk Absennya Apakah memang Di sini Atau Dialihkan ke Google Classroom Teman-teman Senyambung Mbak Feby Tetap Google Classroom Di sini Nanti Di-screenshot Saat ada Apa namanya Nama sama Kalian Menyan Tapi tetap Nanti Dikumpulkan Di Google Classroom Oke Baik Jadi Teman-teman Teman-teman Bisa Screen Atau Nanti Jangan lupa Untuk Nudukan Di Google Classroom Oke Lanjut Tiga Terima kasih Tadi Sudah hadir Dari Baku Terus Dan Sudah Sempatan Memberikan Samburannya Dan Acara Selanjutnya Yaitu Doa Yang Dari Bapak Asyad Apakah Sudah hadir Assalamualaikum Bapak Asyad Assalamualaikum 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 Tadi Bapak Ya Baik Langsung Aja Saya Persilahkan Kepada Bapak Asyad Untuk Memimpin Doa Di Pagi Hari Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Saya Wakili Bapak Asyad Karena Beliau Hari ini Sudah sakit Dan Berhalangan Semoga Kesembuhan Untuk Beliau Dan Pada Sempat Kali Ini Marilah Kita Semuanya Berkhidmat Untuk Memberikan Waktu Sejenak Mari Kita Perdoa Kita Hajatkan InsyaAllah Di Persebut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ibrahim Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Wa'afi Wa yukafi Masjidah Ya Rabbana Alakalhamdu Kama Yambagi Jalali Azim Sultan Rabbana Dalamna Anfusana Wa Illan Taufir Lana Watarham Lana Kulanna Min Al-Khasirin Rabbana Innaka Ra'uf Rahim Ya Allah Ya Tuhan Kami Rasa Syukur Dan Alhamdulillah Yang sebesar-besarnya Kepada Khadratmu Ya Allah Atas nikmat Yang telah Engkau Berikan Kepada kami Nikmat Ilmu Nikmat Pengenyaman Pendidikan Yang telah Kami Beri Yang kami Terima Baik di Lembaga Pendidikan Terutama Di Universitas Internasional Semen Indonesia Dengan 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 Kami Selalu Mengucapkan Syukur Dan Ingin Meningkatkan Rasa Syukur Berbagi Kepada Masyarakat Yang Lebih Luas Oleh Karena Itu Ya Allah Berilah Mba Mba Terutama Anak-anak Didik Kami Mahasiswa Kami Yang akan Terjun Langsung Pada Kali ini KKN Tema Pandemik Daring 2020 Berilah Kami Kemudahan Berilah Kami Kelimpahan Ilmu Berilah Kami Keselamatan Berilah Kami Karuniamu Dan Lindungan Ya Allah Atas Semua Yang Engkau Berikan Kepada Kami Sehingga Kami Bisa Melaksanakan Insya Allah Pada KKN Pada Tahun Dengan Sebaiknya Dan Pada Khidmat Dan Serta Kepada Kesuksesan Yang Engkau Berikan Kepada Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Hanya Kepadalah Kepadalah Kami Mengharapkan Segala Sesuatu Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Selalu Menunjukkan Rasa Kesyukuran Kami Dan Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Selalu Melimpahkan Rasa Kesyukuran Kami Dengan Jauhkanlah Kami Dari Pandemi COVID Pada Tahun Ini Sehingga Kami Selalu Mendapatkan Pelindungan Dan Rahmat Ya Allah Dengan Sebaik Baiknya Ya Allah Ya Tuhan Kami Semua Hanyalah Kembali Kepadamu Semua Mahkud Ciptaannya Adalah Hanya Milihmu Semata Dan Kepada Kesempatan Kali Ini Kami Berbakti Kami Mengadikan Keilman Kami Sehingga Dengan Inilah Kami Akan Bisa Kami Lakukan Akhir Kami Mendapatkan Amal Jariah Bagi Dunia Dan Di Akhir Nanti Allah Rabbana Aatina Minla Zunta Rahmah Wah Haji Lana Amrina Rashada Rabbana Aatina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wafil Adab Bannar Subhanaka Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Akhir Al-Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Asyad sudah Mungkin doa Di pagi hari ini Selanjutnya Saya mohon Kepada seluruh Peserta Yang ada Di Google Hangout Ini Untuk Menyalakan Kamera Ya Kita dokumentasikan Acara Hari ini Peresmian KKN Dari Misi 2020 Dan Saya Minta tolong Kepada Bapak Asyid Untuk Membantu Jalan Dokumentasi Pak Asyid Apakah sudah Siap Oke Siap Mungkin Dibantu Bu Viko Apakah Teman-teman Sudah Menyalakan Kamera Pak Ada Beberapa Yang Belum Oke Silahkan Teman-teman Kepada Semuanya Untuk Menyalakan Kamera Ya Di sini Sudah Banyak Ada Mbak Sandra Sudah Melakukan Kamera Terima kasih Oke Sudah Sudah Pak Jadi saya Akan saya hitung ya Pak Oke Oke Saya akan minta tolong Untuk Tiga kali Foto ya Pak Boleh Pak Asyid Ya Oke Teman-teman Jadi Bapak Ibu Sekalian Bisa Menyalakan Kamera Saya hitung Mundur ya Tiga Dua Satu Dapat Pak Oke Oke Dua kali lagi boleh ya Pak ya Kalian tiga Pak Oke Tiga Dua Satu Oke Satu kali lagi Bo Silahkan teman-teman Di sini kalian bebas Untuk Berdaya Bapak Silahkan Untuk Berdaya Saya hitung Mundur Tiga Dua Satu Bisa Pak Asyid ya Oke Sudah Oke Terima kasih Pak Asyid sudah membantu dalam dokumentasi di hari ini Dan terima kasih juga seucapkan kepada seluruh Kamu undangan yang sudah hadir ya Tadi ada dari Mbak Peja, Gresik dan juga Lamongan Ada juga tadi dari Kelurahan yang belum saya sebutkan Dari SG, Kepala Sah, Guru Dan juga Staff dari Kelurahan Seluruh Jepang Terima kasih banyak-banyaknya Terima kasih banyak-banyaknya Bapak-Ibu dosen yang hadir disini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Dan Bapak teman-teman Di Kepasan 2018 Selamat Untuk Mengabdi Di masyarakat Semoga Orang-orang Bereka mencang Tetap juga Kesehatan Teman-teman ya Dan lakukan yang terbaik Untuk Indonesia Dan akhir kata Saya Febi Mohon maaf Kalau dia ada salah kata Wassalamualaikum Walaupun lagi Bagi-bagi Selamat malam Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Kemnas Terima kasih Buatik Pak Gunawan Maturnuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih